PANDANGLAH ORANG LAIN SEBAGAI LAHAN CARI PAHALA Bukan Lahan Cari Fulus Seorang jurudakwah kalau pandang orang lain sebagai lahan cari pahala Pertama dia tidak akan dapatkan apa-apa di hadapan Allah Yang kedua akan ribut dengan temannya Kenapa kamu masuk wilayah saya? Ini kan bagian saya, kenapa kamu dakwah ke sini? Dan tidak mustahil kakak adik yang bapaknya sama Rebutan kepentingan rebutan kantin pondok misalnya Tidak mustahil Kenapa? Bukan Allah yang dicari Kenapa manusia dibandang sebagai lahan cari uang Bukan lahan cari pahala Kalau kita sudah bisa pandang orang lain sebagai lahan cari pahala Kita akan istiqomah Istiqomah Misalnya begini Kalau kita suatu ketika mengajak seseorang dalam kebaikan Kok kita ajak sekali dia tidak mau mengikuti ajakan kita Dapat pahala atau tidak? Dapat pahala atau tidak? Dapat pahala Kita mengajak yang kedua kali Dapat pahala Mendapatkan pahala Kita mengajak ketiga kali biarpun dia tidak mengikuti Tetap kita mendapatkan pahala Sampai kita mengajak lima kali Tetap mendapatkan pahala Pahalanya utuh Bahkan kalau mungkin dia marah-marah sama kita Tambah gede pahalanya kok Maka kalau orang kenal Allah Dan mengerti prinsip dakwah ini Maka getailah Kalau dia memandang orang lain sebagai lahan cari pahala Dia tidak akan putus asa Sebab ada orang dakwah itu sekarang begini Ya sudah kalau mau Ya mau Kalau tidak Terserah Ini tidak benar juru dakwah seperti itu Harus Sampai tuntas Sampai kapan kita mengajak dia Sampai saya mati Atau dia mati Tidak boleh ada kalimat Ya sudah Terserah Yang penting aku kasih tahu Tidak mau Ya sudah Tidak ada juru dakwah seperti itu Enggak Biarpun kau gak mau Tetap aku aja Aku gak mau Biarpun kau gak mau Tetap aku aja Aku gak mau Biarpun kau tidak mau Tetap akan aku aja Sampai kapan Sampai aku mati Atau kau mati